Oke semuanya, balik lagi nama gue Fredy Tiran Soso Dan sekarang kita akan coba bermain di Castle Rush Buat hari Kamis Tadi sebenernya gue udah 2 kali nyobain ini ya Castle Rush, cuman entah kenapa videonya korup 2 kali berturut-turut Jadi gue udah 800 juta, ini ngalangin aja nih Udah, langsung aja Oke ini partinya Tapi sayangnya Ini pada turun ya Pada cooldown semua Buat supportnya Kita cepet aja Ini saya itu lethal 2 kali 2 atau 2, counter 2 Soalnya kita mau dia counternya juga Terus ini kita kasih Resist silence sama critical damage Kalau gak punya Kasih critical damage aja Tapi kalau bisa sih Punya ya Yang critical Apa yang Resist silence critical Resist burn critical Kayak gitu-gitu Soalnya Castle Rush itu perlu Apalagi kalau mau naikin ranking Di Castle Rush Jawalnya ini Critical damage, PVE Skill cooldown Sama PVE damage 50% Terus Ini Soalnya Berhubung karena dia lawan adalah Tipe offensive Kita cuma pake yang ini juga bisa nih Kalau kalian gak punya Pake yang ini aja Yang increase 1 and 5 target Attack damage Bagi 20% Terus cooldown sama P attack 20% Limit breaknya Kita pake ini Ini wajib sih Kalau buat chainnya ya Ini wajib chainnya kayak gini Offensive pertama kan Dalam offensive Kita samain dengan tipe musuhnya Terus dealt to offensive type damage Karena chain di belakang Dia gak bakal kena damage Maksudnya jarang kena damage Walaupun kena damage Chain kan udah mythical awaken Cukup lah Darah 35.000 Oke ini exclusive item wajib Buka semua Terus kita ada Aris Aris ini kita kasih speed Kenapa? Kita mau dia Cooldown nya ini Cooldown speed Buat basic attack nya Makanya kita kasih Aris itu 2 speed 2 counter Kayak ini Kalian gak usah pake substat Gak apa-apa sih Tapi kalo bisa pake substat apa Kak Pake substat apa pun bisa Ini Swordfighter skill yang Aris Karena kita pake Ini ya Kita di Ininya Gue pakein dia Lifesteal Jadi Dimashnya dia harus gede Soalnya Dia bakal jadi samsak buat Delon nya Soalnya skill Awaken nya ini Ngetown Jadi Dia kayak ngelindungin yang lain Dari skill nya Delon Dan Delon tuh skill bawahnya Sakit banget Jadi Kalo bisa kasih Defense PvE defense Sama lifesteal itu perlu banget Jadi pas dia kena gebu Dia langsung ngeheal Terus Limit break nya Limit break nya tuh gue belum ada sih Ini kalo bisa kalian tambah Apa Dikasih Ini kantornya udah gak perlu sih Cuman hiteng-hiteng aja Kalo bisa kalian kasih Yang ini nih Yang di Mesh-Dart offensive type Cuman Buang-buang Waktu Buat masalahnya Sama buang-buang Gold juga Soalnya Aris itu cuma buat tangan aja Ini Rachel Speed Speed nya kayaknya gue cabut deh Soalnya gue takutnya speed nya ngeganggu Gue kesini Bentar ya Nah ini dia Kalo bisa sih kasih 2 lethal ya Kalo kalian bisa Gapapa sih Eh resian Rachel Rachel ini kita kasih Gue sih kasih critical lethal Tadi gue pake speed Toalnya dia jadi ngeganggu banget Dia sering banget counter attack Terus Ininya Max HP 2 Terus itemnya Sama Silent resist Ininya boleh efficient Boleh apa Terserah Yang penting Immune to silent Ya Ini juga kita kasih defense Ini juga di buff resist Sama Waking judge Charge slightly Soalnya Rachel ini dipakenya First flame Sama Phoenixnya aja Buat kurangin attack Dealon Sama buat Naikin damage kita Limit picknya Begini Ini kalo bisa kalian Kalo misalnya Rachel kalian gak kuat Itu bisa tuker pake Yang ini Apa Yang ini Atau yang ini Tuker pake yang Apa Yang ini nih Pake yang Nah Offensive type enemy Supaya gak sakit Tapi kalo Rachel kalian kuat Gak usah Ini udah diliat Ini soul fighter nya 1-5 Ini Salah Yang penting Yang penting buat serangan itu Cuma si Shen doang sih Shen itu harus pake yang ini Biar lebih sakit Oke Selanjutnya ada Aileen Aileen build aja armor nya Abis-abisan Maksudnya sampe Bener-bener plus 10 Gini Kalo bisa sih Ini yang Stormwing ya Supaya dia nahan Tapi Si Aileen juga Nyarang diserang kok Ini terserang kalian Mau apa Ini kayak gue Ini crit lethal Terus disini ada 2 max HP Disini ada Silent resist Terus ini Gue kasih debuff Bukan debuff Defense Ada debuff juga Ini gue kasih defense sama lifesteal Sebenernya lebih lifesteal Bagusan ke Rachel sih Cuman Rachel gue udah Bagusan begitu Limit break nya Ini Limit break buat Aksesoris rate Tapi gak penting-penting juga Disini mah Maksud gue Aileen gue kuat Tapi kalo Aileen kalian agak kuat Boleh dipasangin yang Tread yang tadi Nah ini soul fighter nya Oke Berikutnya Lina 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 wajib kalian pake Buat cancel rush Gak ada Lina kalian gak bisa cancel rush Susah banget Lina itu kepake disininya Warm echo Sama Yin and Yang melody Ininya Marching anthem mungkin gak pake Kalo kalian gak kuat Buat ngeheal Tapi Gue gak perlu ngeheal Juga udah bisa Ini wajib exclusive 3 Itemnya Ini kalian buat armornya aja Kita soalnya Kita mau Dia supaya survive aja Ini recovery nya Ini recovery skill Cooldown Debuff resist Ini debuff resist gak perlu sih Soalnya dia udah 70% Debuff resist Jadi udah pasti gak kena Tapi gue jaga-jaga aja Soalnya waktu itu pernah kena Satu kali gue Jadi gue 70% Itu gue gak percaya Oke Ini kali yang bagusnya Kasih block sih Cuman Karena Gue gak punya Armor block Yang buat revolutionary Bukannya gak punya Ada tapi gue males Tukar-tukar aja Jadi gue biarin begini aja Ini soulfighter nya Ini limit break nya Limit break nya juga belum penuh ya Ini Silent resist threat Gak perlu sih Ini udah 30% Tambahan 60% Juga udah 90% Dululagi udah 160 malah Kalau ditambah sama debuff resistnya 70% itu Sama tadi gue ada Tambahan debuff resistnya 15% Udah pasti gak kena lah Ini mana udah pasti aman Tapi gue pasangin ini Supaya aman Supaya gak kena damage Gede Itu sakit Itu damage dalam sakit loh Jangan remehin damage nya dia Pet Kenapa gue pake karam Gue belum coba sih Pak yang kyle atau yang lain Cuman karam ini bisa ngurangi defense musuh 30% Sama nambahin critical damage 20% Sama lethal damage 20% Di pve Ini karam ini bener-bener bagus Kalau kalian gak punya Kalian bisa pake Pet ini Kyle Kyle juga bagus Ini juga bisa buat Kalau kalian main counter Kyle tuh wajib Terus juga cooldown dari allies tuh Minus 20% Itu bener-bener Top banget Tapi gue udah Hanya mempake karam Kalau gak pake kalian Kalau pake shin Kalian bisa pake si Jeff Soalnya jadi ngeningkatin 5 target Atk Bagi 30% Sama physical attack 15% Sama critical damage 15% Ini juga boleh kalian pake ini Tapi gue lebih pedang pake karam Jadi disini kita kuncinya cuma ada si Shane sama si Aris Oke ini kita out dulu Nah ini mastery nya Master yang di 100 plus 115 ini jangan salah loh Ini penting ya Wajib Kemarin gue salah jadi damage gue kecil banget Buat ke si Rachel Gue juga bingung kenapa Ternyata gue baru tau Pas gue cek di akhir Master nya salah Wah salah manang gue kalau gitu Oke ini patch 4 Ini patch 1 aja ya Ini patch 1 nya Kalian bisa lihat sendiri Ini patch 2 Ini patch 3 Ini patch 4 Kalau kecepatan kalian bisa pause Oke Kalau bisa kalian pilih temen yang ini ya Kalian pilih temen yang kayak gini nih Soalnya tadi siang gue udah nge-record Dua-duanya korup Jadinya temen-temen gue udah pada Lagi pada ini ya Dan 1 jam 3 menit udah lama nih Kalian udah jam 11 soalnya Oke kita cepet aja gak apa-apa Harusnya masih bisa ini Oke start Iya Cuma 5 ruby Kalau 500 ruby gue mikir Oke battle start Pertama-tama langsung Rachel Gak ada Pilihan lain Buat ngebunuh dua depannya ini Oke Oke Nah Aris tuh ntar lagi udah waiken Oke Aris udah waiken Nah Aris ini gudanya buat apa? Dia cuma buat ngurangin cooldown kita Sebanyak 10 detik Woh Asyik banget Nah The darkness consumes you Langsung pake skill yang lagi Oke An opportunity An opportunity Let me hear You're scared Terus uang gulapan Oke Salah-salah Pasang supaknya ini Menenang Aris tuh wan Ini maksud gue kenapa Aris harus dipasangin dengan... Ini kenapa gue bilang Aris perlu banget buat pake skill cooldownnya Eh pake jewel lifesteal Pokoknya Death is right tuh masih pake dia Nah udah aku udah jalan Nah dan kita maunya dia gak mati-mati Makanya dia kita bener-bener pasang dia bener-bener full counter Sama ya gini lah Kalau misalnya ada yang kekurangan Kita langsung aja pakein Itu Oke Ini sedikit pake ya Ini yang nambahin 40% Sama physical damage 200% Tapi walaupun physical damage nya gak masuk ke... Ke si Shane Cahen banget Kalau kalau kita pake ini Kita pake skill Oke Gak bakal kena ini gak bakal kena Gak bakal kena Walaupun udah 60% udah ikut keluar Sama perhatiin ini ya Kenapa kalau dia perhatiin ini Itu kalau udah habis serangan dia sakit banget Jadi kalau misalnya udah menghabis kayak gini Udah kedakutip Mungkin cari aman langsung pake spinning Gue takutnya temen-temennya udah habis Gue takutnya temen-temennya udah habis Gue takutnya temen-temennya udah habis Dan kalau kalian cuma pake Cuma mencet Apa? Skill chain Terus tunggu skill chain lagi Tunggu skill chain lagi Itu turnnya cepet turun Jadi Hati-hati aja Soalnya Itu aja kayak Dia basic attack Kita basic attack Kita basic attack Kita basic attack Kita basic attack Gini aja udah bingung apalagi nanti ya Pas diganti Sistemnya Sistem turn Oh, sistem turnnya diganti di pv Di pv juga pasti diganti Gak mungkin gak diganti di pv Kalo langsung diganti di pv ini sih Gak mungkin Sistem turn Ayo Aris Nah Nah Satu kali aja cekut Aris tuh emang gitu doang ya Pake ini cuma buat Ngeheal Eh, buat ngeheal Kayak buat Ngeceputin cooldown aja Nah Kerasnya langsung ke Aris Nah Codownya udah berpindah Seperti ini Kenapa gue pake Aris Kayaknya bisa ya Kalo mau pake counter kayak gini, gak artis aja Coba sih kalo yang lain juga Cuman kalo buat universal gue lebih demen pake platin Soalnya dia tambahin 80% damage buat universal enemy Ayo Nice 15, 15 disini langsung turun jadi Udah selesai Nah itu efek attack itu ngabisin 2 buff 2 buffnya si ini ya Kalo nge-skill dia emang cuma ngabisin 1 Cuma nilang 1 Cuman kalo dia nge-attack efek attacknya tadi Itu nilangnya 2 2 buff Jadi Aduh Woy Begitu kok gini udah selesai Dia counter Ini counter Oh gak di Biarkan Gue benci udah 8 detik Aris counter Abis Bisa dipake Jalannya counter, Arisnya counter lagi Dan jadi ini kayak Diem Diem Tapi ini udah bagus sih Oke Aris counter Kalo liat adanya Aris gak bakal mati Kecuali damage kalinya kecil ya Udah 1 miliar Udah 1 miliar Ini udah percobaan ketiga Gapain dulu udah juga Sampai emang Ini luar kalo gagal lagi sih Gapain 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 Ini 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 karena gue gak pake temen ya Jadi cuma 2.150.000an Gini Itu kalo gue pake temen 2.160.000an Gila Gapain Gila Gila Lu harus gue diem gila Ayo Aris Ini Aris Ini masih ada 2 lagi 2 menit lagi Rims relearn Oh, ini sudah bisa 1 menit lagi Ini harus cepat-cepat di heal Ah, ini aman Masih bisa 1 lagi Untung Aris nge-counter terus ya Aris tuh emang udah punya counter 50% ya, jadi sebenernya counternya dia tuh udah lebih dari 100% loh Aris Aduh, ini ngapain Wow, udah sakit Udah mulai sakit, serangannya Udah berstak 3 salah satu Kalau kalian takut, bisa pake healing ya Kalau kalian takut, nggak apa-apa, pake aja healing Oh, kalau belum berus, nggak terlalu penuh heal, dan lalu-lalu masih kuat Lihatnya darahnya, darahnya Aris Darah Aris tuh walaupun dia kena Deadly Strike, dia masih masalah counter dan darahnya penuh lagi sih, naiknya 2.000-3.000 Apalagi kita udah amplify attack juga Oh, 5.000 2.000 Tidak ada skill Tinggal pake healing, kalau kurang Gitu aja harus Aduh, gitu aja Gitu aja terus Gak bakal abis itu, darahnya gue yakin Gitu aja Gitu aja terus Gak bakal abis itu Buff Oke, ini musiklah Kerangan terakhir Dari ini ya Oke, kerangan terakhir Dari ini Dari ini Yang nambahin Soul Fighter Soul Fighter yang nambahin Damage ke Offensive Oke, sampai di sini dulu video gue Jangan lupa like Comment, subscribe And see you in the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax